Komando Jadangan Strategi Angkatan Darat atau Kostrat adalah salah satu komponen penting milik TNI Angkatan Darat. Sejarah lahirnya Kostrat TNI AD berawal dari gagasan Jenderal Ahana Sution. Kesatuan ini berdiri sejak 6 Maret 1961 dan kini telah berusia 63 tahun. Wah, seperti apa ya sejarah berdirinya Kostrat? Yuk simpah penjelasannya. Lahirnya satuan militer ini tak bisa dilepaskan dari sosok mantan kepala staf TNI Angkatan Darat Jenderal Besar Ahana Sution. Awalnya, pembentukan satuan militer ini bermula dari adanya pemberontakan di dalam negeri, seperti pengkhianatan PKI musuh pada tahun 1948 di Madiur. Tak hanya itu, Westerling yang berstatus sebagai mantan komandan pasukan Belanda juga menginisiasi pemberontakan APRA pada tahun 1950. Berkaca dari beberapa pemberontakan yang terjadi, TNI AD berpikir perlu membentuk satuan militer yang sifatnya mobile dengan kemampuan yang diperlukan. TNI AD juga merasa perlu mendirikan satuan militer yang siap tempur dan dapat ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia, sehingga dibentuklah cadangan umum AD atau cadu AD. Lalu Ahana Sution mengeluarkan surat keputusan tanggal 27 Desember 1960 yang berisi pembentukan kelompok kerja yang dikepalai Deputi 1 Kesat Berikjente di Suharto. Cadu AD lalu diresmikan pada 6 Maret 1961 dan tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari lahir Kostra. Sejak diresmikan pada 6 Maret 1961, Suharto lalu didapuk sebagai Korra 1 Cadu AD dengan dibantu berikjente TNI Ahmad Wiranta Kusuma sebagai staff. Kemudian Korra 1 Cadu AD mendapat mandat untuk melaksanakan operasi pembebasan Irian Barat dari Belanda. Hal tersebut merupakan tindak lanjur dari dicetuskannya Trikoman dan Rakyat atau Trikora oleh Presiden Soekarno pada 19 Desember 1961. Isi Trikora yakni menggagalkan pembentukan negara Papua di Irian Barat, mengibarkan bendera merah putih di Irian Barat dan mengadakan mobilisasi umum. Setelah melakukan operasi di Irian Jaya, Korra 1 Cadu AD yang awalnya dipimpin oleh Suharto berubah nama menjadi Kostrat. Tugas pokok Kostrat adalah melaksanakan operasi militer secara mandiri maupun bagian dalam suatu operasi gabungan untuk mempertahankan NKRI. Kostrat memiliki moto atau sasanti yang berbunyi Yudha Nirbaya Bakti. Gabungan dari ketiga kata tersebut memiliki makna. Prajurit Kostrat memiliki tugas untuk melenyapkan nafsu angkara murka seluruh musuh, baik dari dalam maupun luar negeri. Terima kasih telah menonton!